Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar bergerak cepat untuk pemulangan jenazah Eril ke Indonesia. Proses mulai dari evakuasi hingga pemeriksaan jenazah di oleh kepolisian Swiss juga tergolong cepat. Termasuk saat melakukan identifikasi jenazah. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadat menyebut jenazah putra gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Emeril Kan Mumtaz atau Eril sudah diserahkan pihak pengadilan Swiss kepada pihak keluarga. Mulyaman menyebut penyerahan jasad Eril itu dilakukan sesuai prosedur hukum dari pihak kepolisian ke pengadilan Swiss. Selanjutnya sesuai prosesur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kepada pihak berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga, kata Mulyaman dalam konferensi PERS, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Sekitar 2 jam lalu pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini sedang di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril, sambungnya. Di sisi lain, lanjut Mulyaman, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Bern juga memastikan persiapan dan proses repatriasi atau pemulangan warga negara ke Indonesia. Lebih lanjut, Mulyaman juga menerangkan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, juga akan memfasilitasi kedatangan rombongan keluarga di Indonesia. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan bahwa hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam, jelasnya. Sebelumnya, jasad putera gubernur Jawa Barat, Jabar, Ritwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril ditemukan, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Penemuan jasad Eril ini dibenarkan Duta Besar Ri untuk Swiss Mulyaman Hadad dalam konferensi PERS, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat, kata dalam konferensi PERS virtual, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Saat itu, pihak kepolisian Swiss menemukan jasad pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Selanjutnya, tim forensik langsung melakukan pengidentifikasian dan bisa dipastikan jasad tersebut merupakan Eril. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!